Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini, gak terasa kita sudah mau memasuki Hari Raya Idul Fitri 2023 Kalau ini, saya lagi mau mudik Lagi-lagi ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Kali ini, kita berangkat jam 9 pagi Nah, kalau tahun lalu, kita mudiknya pakai pesawat Nah, kali ini kita mau nyoba pakai kapal laut ya Jadi, kita berangkat menuju Kelabuhan Paciran, Lamongan Sekarang, masih posisi di Sembayat, Mirse Jadi, tadi kita juga sempat berhenti dulu di rest area tol Gersik Untuk belanja perbekalan buat nanti buka dan sahur di atas kapal Karena perjalanan ke sana itu kurang lebih 25 jam Jadi, jadwal kapal jam 2 sore nanti Jadi, kemungkinan sampai di Pulang Pisau sana besok sore jam 3an Tapi, sebenarnya di sana ada yang jual makanan kan? Ya, di sana juga ada yang jual, ada kantin gitu Cuma, harganya kan tentu berkali-kali lipat ya Dan mungkin menunya juga nggak variatif gitu Mungkin ya sekedar apa Kayak mie instan gitu-gitu Oke, nanti kita lanjut saat sampai di Pelabuhan Terus kita akan menjelaskan gimana mekanisme pembelian tiket dan lain-lain Oke, ikuti terus Terus kita akan menjelaskan gimana Kami akan menjelaskan gimana-gitu disini tuh kalau sekedar bawa orang doang itu siapin fotokopi KTP nah tapi kalau bawa kendaraan itu juga harus menyiapin fotokopi STN berapa eksemplar satu doang karena memang apa laketnya itu biasanya dibuka tiga jam sebelum keberangkatan jadi mestinya jam 11 ini masih jam 11 trang sepulangkat jadi memang belum kita tunggu a few moments later kita entry dulu guys Pintri sembahku ya Beli tiket Pintri sembahku ya Terima kasih banyak Gimana Pak? Iya jadi begini guys Di sini itu untuk menghindari KKN Alias korupsi kolusi dan ekotisme Itu pembelian tiket itu by transfer Jadi kita harus entry di situ Terus kemudian nanti dicekkan kita naik apa Terus kemudian disesuaikan dengan biayanya Bisa naik mobil Ini tadi Rp2.185.500 Itu sudah include sopirnya Jadi kalau kita berdua Berarti nanti nambah tiket orang biasa Ini Rp1.14.200 Nah ini tiket masuk gitu lah Rp105.000 tambah Rp2.000 Jadi Rp107.000 Jadi ada tiket penumpang kendaraan sama tiket masuk Sama tiket masuk Tapi menurutku mungkin perlu dikembangkan kayak media Atau fasilitas untuk transfer Atau untuk pembayarannya gitu Karena tadi juga ada beberapa orang yang keselesaan Kan banyak orang tua Akhirnya mereka keluar untuk cari ATM Ya itu sih kekurangannya Ya masing-masing punya sisi positif negatif lah Ya karena disini tadi sepertinya ada gesek ya Ada mesin gesek tapi Ya itu hanya untuk Imani Oh Imani Atau breezy kalau nggak sama Tapi siapa ini si Imani sampai berjuta juta Ya bisa aja 20 minit later Halo guys Jadi sekarang ini kita lagi nunggu Pemberitahuan untuk boarding ya Nah jadi orang-orang biasanya yang pejalan kaki tuh nunggunya disini Di ruang tunggu ini nanti di depan itu ada shuttle Itu ada base itu Base kecil Shuttle Shuttle itu base kecil yang digunakan untuk Kamu geser ke sana Terkeluatan Oh itu Oh itu besen Oh itu kais gesen ya guys Shuttle Shuttle bus Oke sudah kelihatan Nah itu namanya shuttle yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang jalan kaki Untuk naik ke kapal gitu Nah nanti setelah pemberitahuan boarding itu ada Nah nanti kita berangkat untuk boarding ke kapal gitu ke dermaga Sudah gitu Sudah dapatnya ya Sudah Oh boleh langsung aja Makasih Pak mongga? Mongga pak Lihat bawaan kita Kita hanya mementingkan makanan Makanan dan makanan Ini kopal Itu ada oleh-oleh Nah ternyata Karena sekarang jam sudah Menunjukkan Pukul setengah satu Biasanya memang boardingnya itu dua jam Apa Sebelumnya biasanya ya Sekitar dua jam Jadi ini tadi Selama kita sudah punya tiket Ternyata sudah boleh boarding Jadi ya Bisa silah Kita UTW Ke dermaga Bye bye Halo guys Jadi ini sampai di tempat tidur Ya bangsa ini lah Iya bangsa Jadi tempat tidur Terus kayak gini Di kondisinya Jadi Ada Colokan Nanti kita Ngetidur disini aja Ada colokannya Disana Disana Tunggu Nggak ada lampunya Nggak masalah Saya malah enak Belak-belakkan Itu Terus ini tuh Sebenarnya luas Bisa belok ke kanan Bisa belok ke kiri Ada 270 Bahkan lebih Ini kayaknya Nggak beberapa Ada lampunya Kayak gitu Mantap guys Kita mau Cangkruk dulu Keluar Nanti Kita Kalau mau tidur Baru kesini Oke Ini kapetaria Jadi mungkin tuh Tempat masaknya Terus kita Makannya disini Tapi kita Bawa perbekal Sendiri T exhibit Sampai games Sampai Sefon Ternyata ada azannya 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 Kejaratannya sedang kelihatan ya. Halo guys, jadi kita ini sudah mulai masuk ke muara sungai Kahayan. Jadi kita nanti akan berlaku di pelabuhan Bahaor. Dari sini itu kurang lebih masih 50-an menit, jadi satu jaman lah. Nah itu baru kita menjarat, dari situ nanti kita akan lanjut perjalanan ke rumah keluarga di Pangko. Coba lihat di maps. Di maps itu. Jadi kita sedang berada di sini, pelabuhannya di sini. Pelabuhan Bahaor. Jadi kurang lebih masih satu jaman lah. Nah, kita berada di sini. Wah, gambar mobil coy. Di tengah laut. Ya, gitulah. Oke, kita sambung lagi nanti. Jangan lupa. Sari kata pelabuhan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. selamat menikmati 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 selamat menikmati